Kutil kelamin Kutil kelamin merupakan suatu penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus human papilloma dan penyakit ini merupakan penyakit nomor satu terbanyak pada 13 pusat pendidikan ilmu kesehatan kulit kelamin di Indonesia Penyakit ini, kita bisa mengetahui penyakit ini dengan adanya bintil-bintil menyerupai kutil di kemaluan Gejala dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah suatu penyakit kutil kelamin yaitu bila kita menemukan suatu bintil-bintil pada kemaluan dan tidak menimbulkan rasa nyeri Bintil-bintil ini semula berukuran kecil dan dapat berukuran sangat besar bahkan sampai 5-10 cm Pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi penyakit ini adalah pemeriksaan PCR Penyakit ini sebetulnya dapat didiagnosis secara klinis tapi bila kita meragukan baru dapat dideteksi dengan pemeriksaan histopatologis yaitu kita mengambil kulitnya kemudian dilakukan pemeriksaan kepada patologis Pemeriksaan lainnya yaitu dengan menggunakan PCR Pemeriksaan ini dapat mengetahui dengan jelas penyebab dari penyakit kutil kelamin karena pemeriksaan ini dapat mendeteksi virus papiloma Pengobatan penyakit ini itu tergantung dari jumlah dari kelainan kulitnya Untuk pengobatan disitu tergantung dari jumlah dan ukuran dari kutil kelamin Kalau jumlahnya sedikit itu bisa dilakukan dengan podofilin bisa dengan trichloroacetic acid 35% atau bila pasien ingin segera hilang kita dapat melakukannya dengan elektrokounter atau laser Namun bila besar sekali misalnya sekitar 3 cm atau lebih biasanya tergantung lokasinya Kalau pada wanita biasanya kita konsulkan ke dokter kandungan dan kalau pada rektum itu pada dubur itu biasanya kita konsulkan ke dokter bedah digestif Beberapa tipe dari human papiloma virus ini yaitu tipe 16 dan 18 itu berperan dalam terjadinya kanker dan kanker itu bukan saja hanya pada kanker leher rahim tapi bisa juga kanker pada bibir kemaluan dan pada laki-laki pun bisa dapat menyebabkan kanker pada penis misalnya Sehingga bila seseorang terdeteksi adanya virus ini yaitu dengan kutil anogenital ini Mada wanita itu harus secara rutin dilakukan pap smear Apakah penyakit kutil kelamin itu dapat dicegah? Ya tentu saja dapat Bagaimana mencegahnya? Tentu dengan satu Karena penyakit ini ditularkan melalui hubungan seksual oleh karenanya tidak melakukan hubungan seksual sebelum nikah Kemudian setia terhadap pasangan Kalau sampai tidak bisa kita harus menggunakan kondom Selain ketiga itu pencegahan itu dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi Saat ini setelah sedia vaksin yang digunakan untuk pencegahan kutil anogenital Yaitu vaksin yang ada saat ini itu bukan suatu virus Jadi tidak mengandung virus Tapi merupakan protein dari virus Yang dapat merangsang respon imun tubuh untuk mengeliminasi dari virus HPV ini Vaksin yang ada sekarang adalah vaksin yang dapat melindungi terhadap empat macam virus Yaitu tipe 6 dan 11 yang merupakan tipe virus terbanyak penyebab kutil anogenital Dan virus tipe 16 dan 18 Sebagai penyebab 70% atau lebih dari kanker cervix Siapa saja yang bisa mendapatkan vaksin ini Ya mulai dari 10 tahun Mulai dari 10 tahun dapat mendapatkan vaksin ini Dapat di dokter kandungan atau di dokter spesialis kulit kelamin Vaksin ini diberikan dalam 3 kali pemberian Pertama kali, kemudian 2 bulan setelah pemberian pertama Dan 6 bulan setelah pemberian pertama Pertama kali, kemudian 2 bulan setelah pemberian pertama